Penjagaan persebaran virus corona di Indonesia terus dilakukan oleh sejumlah kementerian terkait. Hingga kini sejumlah pintu masuk Indonesia dilengkapi detektor thermal scanner untuk deteksi kondisi kesehatan warga asing. Marga persebaran virus corona di sejumlah negara membuat Indonesia berantisipasi. Pemerintah bersama kementerian melakukan berbagai penjagaan, diantaranya terus membangun komunikasi dengan Tiongkok terkait kebutuhan dan kesehatan 243 WNI yang tersebar di tujuh titik di Wuhan. Pihak imigrasi juga terus memantau pintu masuk menuju Indonesia dengan menolak warga asing yang terindikasi virus corona, menutup akses dari dan menuju Wuhan di setiap bandar internasional, serta melengkapinya dengan detektor thermal scanner untuk mengetahui seluruh tubuh penumpang. Kami, Kementerian Kesehatan, bersama dengan seluruh stakeholder, sudah menyiapkan berbagai skenario. Tadi sudah ada yang ngejar juga nih sambil jalan ke situ. Skenarionya apa, Pak? Saya ngomong skenario waktu. Pulangnya sekarang, lusa, besok, atau setelah lockout. Itu beda-beda. Kalau kurangnya sekarang, karena di sana masih dalam karantina, tentu kita akan melakukan suatu tatanan kekarantinaan. Ingat, karantina bukan isolasi. Beda, ya. Isolasi bicara soal pada penyakit, pada orang. Kalau kekarantinaan itu pengamatan, agar orang ini dipastikan sehat pada kurun waktu tertentu. Masyarakat pun tidak perlu khawatir dengan persebaran virus di Indonesia. Warga di Imbu tetap menjaga kesehatan, guna mencegah persebaran virus. Dari Jakarta, Refi Ekta Putri, Andri Aynis melaporkan.